Assalamualaikum teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk keycam Nikita versi 2.0 yaitu konfig yang malam, seperti apakah review lengkapnya? yuk langsung saja simak videonya sampai habis namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa di subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe dan buat kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih oke untuk selanjutnya langsung saja teman-teman kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus punya keycam Nikita 2.0 buat yang belum punya silakan di install, linknya ada di deskripsi dan nanti linknya untuk apknya ada versi clone dan versi original disini saya gunakan yang versi clone ya saya sarankan pakai yang versi clone saja agar kalian bisa install lebih dari satu gcam di dalam satu handphone oke langsung saja di install untuk installnya seperti biasa ya disini saya asumsikan sudah install ya dan seperti ini teman-teman kemudian untuk selanjutnya kita lakukan restore config namun sebelum itu kita buat dulu folder config nya dengan cara masuk ke menu setting kemudian ke bawah ya menu konfigurasi lalu kita pilih simpan kemudian kita simpan ya nah ini bertujuan untuk membuat folder keycam config 7 yang ada di dalam memori internal yang nantinya kita akan taruh file config nya di folder tersebut selanjutnya silahkan di download config nya untuk link nya ada di deskripsi ya dan seperti biasa nanti config nya dalam format zip dan ber password untuk password nya ada di dalam video ini makanya silahkan ditonton sampai selesai jangan diskip-skip agar kalian menemukan password nya dan nanti setelah di extract akan terdapat 3 config ya dalam 3 format yaitu format GUV, JPEG dan juga default atau auto silahkan disesuaikan dengan level kamera 2p di hp kalian serta nanti saya sertakan versi aux ya untuk hp yang support ultrawide dan versi non aux buat hp yang tidak support ultrawide jadi silahkan disesuaikan oke kalau sudah silahkan di copy ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder keycam kemudian config 7 dan paste disini selanjutnya buka lagi keycam nya kemudian lakukan restore config dengan cara tap 2 kali disini ya kemudian pilih config nya ini siang malam yuv by kim tv official kemudian kita restore oke untuk restore config nya sudah sudah sukses ya teman teman untuk fitur fitur nya disini ada aux line ada ultrawide dan juga kamera utama untuk yang 3 ini ini untuk ultrawide nya kemudian ini untuk lensa utama dan seperti biasa dan seperti biasa disini ada pengaturan manual focus ya yang bisa diatur sampai fokus terdekat yaitu fokus makro oke langsung kita tes untuk yang pertama saya akan mencoba mode biasa dulu ya mode kamera biasa flash nya saya matikan oke seperti ini ini untuk kamera biasa ya bukan mode malam sekarang saya akan coba untuk mode malam nya ini untuk astrofotografi off dulu awb off ya oke seperti ini teman teman ini mode malam biasa ya astrofotografi off hasilnya mantap ini awb off lalu untuk selanjutnya akan saya coba awb on untuk fokus nya cepat banget ya untuk fokus nya enak oke dan hasilnya seperti ini untuk proses hdr plus nya juga cukup cepat seperti ini mantap kita coba bandingkan ini awb off kemudian ini awb on selanjutnya saya akan coba untuk mode astrofotografi nya ya oke 16 detik saja ya untuk bintang nya kelihatan ya teman teman padahal kalau dilihat secara kasat mata disini bintang nya enggak kelihatan ya karena tertutup awan namun ketika menggunakan mode astrofotografi nya untuk bintang nya sedikit terlihat ya jadi config ini cocok untuk foto siang hari maupun untuk malam hari kita coba lihat hasilnya kita coba lihat hasilnya seperti ini ya masih memproses hdr ya sudah jadi ini untuk awb off ya astrofotografi on awb off hasilnya super mantul ya hasilnya mantap kemudian untuk perbandingan disini awb nya saya on kan coba masih di objek yang sama ya terima kasih masih memproses HDR seperti ini ini untuk awb on dan ini awb off hasilnya mantap cernih minim noise dan inilah perbedaannya antara mode kamera biasa kemudian ini mode malam awb off kemudian ini mode malam awb on lalu ini mode astrofotografi awb off dan yang ini astrofotografi awb on kemudian untuk selanjutnya ini percobaan di objek yang lain oke ini untuk mode malam biasa astrofotografi off hasilnya bagus ya serta minim noise selanjutnya percobaan untuk mode ultrawide nanti di deskripsi akan ada config aux ya untuk yang support ultrawide dan non aux buat config yang tidak support ultrawide ya seperti ini ini untuk ultrawide nya juga mantap ini perbandingannya ya antara mode ultrawide dan juga mode kamera utama selanjutnya pengetesan di siang hari ini kamera utama terlebih dahulu ya seperti ini ini untuk pengambilan gambar di siang hari seperti ini teman-teman kemudian selanjutnya untuk perbandingan coba awb off yuk tadi awb on dan seperti inilah hasilnya ini untuk awb off dan ini awb on ini perbandingannya seperti ini kemudian untuk selanjutnya ultrawide awb nya kita on kan terlebih dahulu untuk perbandingan ya ya seperti ini ini untuk ultrawide awb on kemudian kemudian awb off ya seperti ini jadi ketika awb di off kan dia lebih ini ya agak warm ya kalau di mode ultrawide terlebih dahulu dan ini untuk mode ultrawide dan beberapa sampel foto yang lainnya untuk objek orang juga aman ya teman-teman untuk warna kulit tidak over jadi config ini cocok di semua kondisi cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggal komentar like jika suka dengan video ini serta jangan lupa dibagikan ke sosial media kalian oke terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati